Intro Halo Saudara, senang sekali saya Imadarisa Smita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputanam SCTV Daerah Jawa Timur di antaranya. Diduga mengantuk, pemotor di jombang menabrak pohon. Polisi tangkap aparatur sipil negara ASN di Trenggale karena terlibat judi online. Kabibara, hewan pengerat terbesar di dunia menambah koleksi satwa di kebun binatang Surabaya. Saudara kebakaran hebat melanda bengkel bus Damri di kawasan Jalan Jagir, Wonokromo, Surabaya, Sabtu siang. Akibatnya, satu bus listrik milik pemerintah kota Surabaya serta empat unit mobil ludes di lahap si jago merah. Sementara itu di Sidoarjo, gudang bekatul terbakar hingga menghanguskan tiga truk dan satu forklift di dalam gudang. Asap hitam pekat membumbung tinggi dari bengkel bus Damri di kawasan Jalan Jagir, Wonokromo, Surabaya. Akibat kebakaran hebat ini, satu bus listrik milik pemerintah kota Surabaya serta empat mobil ludes terbakar. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran karena bengkel libur. Yosi salah satu staf bus pariwisata Pul Damri, Surabaya mengaku saat kejadian ia berada di dalam ruangan, tiba-tiba mendengar teriakan kebakaran, kemudian bergegas mendatangi bengkel dan mendapati api sudah menyala besar. Tujuh mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Permuat api dari mana saya kurang tahu, soalnya saya menekan di pulang kerja di Pantana. Saya informasi teman-teman itu dari kursi-kursi ini apinya itu, tidak tahu api itu dari kelep ke kursi atau dari kursi kelep desk, kurang paham itu. Emang ada aktivitas Pak? Kenapa? Ada aktivitas? Oh tidak ada, ada orang sama sekali tadi Pak. Tidak ada orang sama sekali. Pak, tempat kebakaran ini apa ini? Gudang atau seperti apa ini? Bengkel apa-apa Pak? Ini karasi, karasi pul, pul. Itu biskota, biskota garis berapa-apa. Yang ngangus terbakar apa saja Pak? Yang ngangus terbakar ini itu Pak. Gini Pak, tidak cek. Iya, apa? Tis-tis-tis sama ini, sama apa namanya? Sama mobil kecil-kecil ini ya? Sama unit yang mobil kecil Pak? Sama unit? Sama tiga Pak. Tiga ya? Motornya dua Pak? Motornya? Motornya motornya. Empat mobilnya tidak ada. Itu bisnis satu ya? Iya, bisnis. Berarti tidak ada aktivitas Pak ya? Tidak ada aktivitas sama sekali, ada Pak. Kebakaran juga dialami gudang penyimpanan bekatul atau serbuk kulit padi di desa Jemundo, kecomotan Taman Sidoarjo, Minggu Dinihari. Api yang cepat membesar hingga menghanguskan tiga truk dan satu alat berat, forklip di dalam gudang. Kobaran api pertama kali dilihatnya di bagian belakang gudang yang langsung merembet dan meludeskan seluruh isi gudang. Dibangun sama ini adik saya, Nironi. Ya udah itu aja, setelah saya kasih. Terus setelah tahu abdi-abdi apa yang dilakukan? Kami orang kan panik, jadi keluar dulu kita pertolongan gitu. Sebelum berasal bisnis, ya sama nepon-epon juga, udah itu aja. Terus tadi katanya ada suara ledakan ya? Iya, dari ban mobil itu mas, yang terbakar. Ada berapa mobil yang terbakar? Kalau nggak suara itu tiga. Ada forklip juga berarti di dalamnya? Ada di dalamnya itu. Tapi nggak ada yang jaga tadi? Nggak ada, para diturut semua itu. Untuk sementara sebuah kos sudah terbuahkan, perkiraan mentara tujuh lapan mobil. Kendalanya apa sih Pak? Kendalanya air, air jauh, dari sumber airnya jauh. Kalau sudah telak, kendalanya. Terus kemudian sejauh ini data awal yang terbakar apa aja Pak? Setelah tadi. Terus apalagi Pak, selain beda yang terbakar. Mobil ada nggak Pak? Tiga, tiga ada. Perkiraan ini masih tiga. Tiga mobil? Tidak tahu yang belakang, belum tahu. Ada korban jiwanya Pak? Belum tahu. Delapan mobil kebakaran dikerahkan untuk mencinakan api agar tidak merembet kebangunan lainnya. Butuh waktu hingga lebih dari lima jam, petugas bisa memadamkan api. Hingga kini, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Ari Purwanto dan Zainul Fajar melaporkan dari Surabaya dan Sidoarjo. Saudara informasi berikut patut menjadi perhatian agar jangan berkendara jika mengantuk. Seorang pria pengendara motor tergeletak di pinggir jalan raya Karangwino, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Minggu menjelang subuh. Diduga korban menabrak pohon di tepi jalan hingga jatuh, hingga terluka parah dan tak sadarkan diri. Korban ditemukan warga yang pergi ke masjid tidak melaksanakan sholat subuh. Korban tergeletak di tepi jalan alternatif Karangwino, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, dengan kondisi pingsan dengan luka parah pada bagian kepala. Sementara sepeda motor korban ditemukan di tepi tumpukan sampah batok kelapa dan pohonian patah. Korban yang diketahui bernama Widodo asal Japanan, Kecamatan Mojoarno, oleh polisi dibawa ke rumah sakit terdekat. Sebelumnya warga sekitar tidak berani menolong korban, karena hari masih gelap dan tidak ada pengendara lain yang berada di lokasi selain korban. Pengendara sepeda motor pakai subuh itu dari arah utara ke selatan. Terus setelah jalan menikung, itu kok tiba-tiba orangnya turun dari aspal, langsung menabrak kumpulan batok itu. Orangnya jatuh terus terkapar. Kalau lukanya itu bagian kepala sini. Ya mungkin kalau tidak ngantuk, ya kayaknya ngantuk kayaknya. Selakan tunggal ini diduga karena korban mengendari motor dengan kecepatan tinggi karena jalanan sepi. Di lokasi kejadian, korban diduga dalam kondisi mengantuk, sehingga motornya menabrak tumpukan sampah batok kelapa dan menabrak pohon di tepi jalan hingga korban terpelanting. Motor korban yang rusak parah dianggut petugas kema polsek Mojoagung. Kasus ini masih didalami petugas guna mengetahui penyebab kecelakaan akibat kecelakaan tunggal atau korban tabrak lari. Gwimuji Arso melaporkan dari Jomba. Saudara sebanyak 371 jemaah haji kloter pertama tiba di Bandara Internasional Juanda Sidoarjo. Kepulangan ratusan jemaah haji kali ini diwarnai dengan ungkapan bahagia dengan sujud syukur begitu menginjakan kaki di apron bandara. Total sebanyak 371 jemaah haji kloter pertama Surabaya tiba di Bandara Internasional Juanda. Sejumlah jemaah haji meluapkan kegembiraannya dengan sujud syukur begitu mereka menginjakan kaki di apron bandara. Meski kondisi cuaca panas saat menjalankan ibadah haji di Tanah Suci namun mereka tetap bersyukur karena sudah diberi kelancaran dalam beribadah rukun Islam kelima tersebut. Dari data pihak Angkasapura pada tahun ini ada total 106 kloter debarkasi yang akan melalui Bandara Juanda. Kini pihak bandara sudah mempersiapkan beberapa parking stand untuk dipakai pesawat khusus white body yang membawa pulang jemaah haji. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Polisi tangkap aparatur sipil negara ASN di Trenggale karena terlibat judi online. Simbang informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.